Dalam rangka agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada hari Jumat 22 Juli 2022 di salah satu sekolah di Kota Jambi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melihat salah satu fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke SMP Negeri 7 Kota Jambi. Dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi, terdapat salah satu fasilitas sekolah di SMP Negeri 7 Kota Jambi yang mengalami kerusakan, salah satunya pada bangunan aula di SMP Negeri 7 Kota Jambi tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zed menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan segera berkoordinasi dengan pihak PUPR Kota Jambi untuk memperbaiki fasilitas pendukung bagi sekolah tersebut. Dengan fasilitas di sini, seperti yang kita lihat, aula yang perlu sekali, sudah lama terabaikan itu. Ruangannya besar tapi tidak bermampakan, sangat rugi kalau itu tidak bisa bermampakan. Jadi kami akan mikirkan bagaimana solusi itu nanti itu segera direhab. Kita akan mikirkan bagaimana solusi terkait dengan PUPRD Kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan.